Pernahkah Anda merasa dihadapkan pada pilihan hidup yang sulit, seolah-olah semua jalan tertutup? Atau mungkin, pernahkah Anda terbangun dengan firasat aneh, seperti ada pesan penting yang Anda lewatkan? Leluhur kita memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan kebijaksanaan dan petunjuk kepada generasi penerus. Namun, di zaman modern yang penuh distraksi, pesan-pesan mistis dari leluhur kerap kali tidak lagi dipahami. Atau bahkan dianggap sekadar tahayul. Apa yang sebenarnya kita lewatkan? Bagaimana pesan-pesan ini bisa memengaruhi hidup kita jika kita mulai memahaminya kembali? Dalam tradisi mistis banyak kebudayaan, termasuk Indonesia, leluhur tidak hanya dianggap sebagai bagian dari masa lalu. Tetapi sebagai pelindung dan penjaga yang terus mengamati perjalanan hidup keturunannya. Mereka dipercaya memiliki akses ke dunia spiritual yang lebih tinggi dan dapat memberikan pesan penting bagi kehidupan duniawi kita. Banyak orang zaman dahulu yang begitu menghargai pesan-pesan ini, baik yang datang lewat mimpi, firasat, atau tanda-tanda alam. Namun, generasi sekarang, dengan segala kemajuan teknologi dan kesibukan modern, seringkali mengabaikan pesan ini. Pesan mistis yang ditinggalkan oleh leluhur bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bukan sekadar mitos atau cerita rakyat, pesan-pesan ini adalah hasil dari kebijaksanaan panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika kita kembali mengupas makna di balik pesan leluhur ini, kita bisa menemukan panduan hidup yang sangat relevan bahkan untuk zaman modern ini. Generasi saat ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari yang dialami oleh leluhur kita. Kita dibombardir dengan informasi, didorong oleh kecepatan teknologi, dan dituntut untuk terus bergerak maju. Dalam keadaan seperti ini, hubungan kita dengan spiritualitas seringkali memudar. Tradisi leluhur yang dulu begitu penting kini dianggap tidak relevan, seolah-olah pesan dari masa lalu tidak lagi memiliki tempat di kehidupan kita yang serba modern. Namun, apakah kita benar-benar bisa mengabaikan pesan-pesan ini tanpa konsekuensi? Banyak yang mungkin merasa hidupnya berjalan lancar, tapi di dalam hati, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ini mungkin adalah akibat dari terputusnya hubungan spiritual dengan leluhur. Ketika generasi sekarang mengabaikan pesan-pesan mistis, mereka tidak hanya mengabaikan warisan budaya, tetapi juga petunjuk penting yang bisa membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Mari kita telusuri lebih dalam penampasan mistis dari leluhur yang sering diabaikan oleh generasi sekarang, dan bagaimana kita bisa mulai memperhatikannya kembali. 1. Jaga Harmoni Dengan Alam Dalam tradisi mistis leluhur, manusia dan alam semesta adalah bagian dari satu kesatuan. Alam dianggap memiliki roh dan kekuatan yang harus dihormati. Leluhur kita selalu berusaha menjaga keseimbangan dengan alam, baik melalui ritual maupun tindakan nyata, seperti menjaga lingkungan sekitar. Sayangnya, generasi sekarang cenderung mengabaikan pesan ini. Kerusakan alam yang masif adalah bukti nyata bahwa manusia modern sudah lupa akan pentingnya harmoni dengan lingkungan. Apakah Anda pernah memikirkan dampak yang lebih besar ketika kita merusak alam? Sebuah contoh nyata bisa dilihat dari bencana alam yang sering dianggap sebagai peringatan dari alam semesta. Banjir, kebakaran hutan, hingga gempa bumi, seringkali dianggap sebagai respons alam terhadap ketidakseimbangan yang diciptakan manusia. Leluhur selalu mengingatkan bahwa kata-kata adalah doa. Setiap kata yang kita ucapkan mengandung energi, baik positif maupun negatif. Pesan ini sangat kuat dalam budaya Jawa dan banyak kebudayaan lainnya. Generasi dulu sangat berhati-hati dalam berbicara, karena mereka percaya bahwa apa yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Namun, generasi sekarang seringkali berbicara tanpa pikir panjang, menyebarkan kebencian, gosip, dan bahkan sumpah serapah. Apakah Anda menyadari bahwa kata-kata yang Anda ucapkan bisa berdampak besar pada hidup Anda dan orang lain? Contoh nyata bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana kata-kata kasar atau negatif seringkali menimbulkan konflik, perpecahan, atau bahkan bencana yang tidak terduga. 3. Hormati arwah leluhur Dalam banyak tradisi mistis, menghormati arwah leluhur adalah bagian integral dari kehidupan spiritual. Leluhur diakini tetap menjaga dan melindungi keturunannya meskipun mereka sudah tidak lagi berada di dunia ini. Sayangnya, banyak orang sekarang yang menganggap hal ini sebagai tahayul atau bagian dari masa lalu. Mereka lupa bahwa dengan menghormati leluhur, kita sebenarnya menjaga hubungan spiritual yang kuat. Ritual seperti sesajian, doa, atau ziarah makam bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga cara untuk meminta perlindungan dan bimbingan. Apakah Anda masih menghormati leluhur Anda? Sebagai contoh, banyak orang yang mengabaikan ritual penghormatan leluhur. Namun merasa hidupnya penuh dengan hambatan atau kesulitan yang tidak kunjung selesai. 4. Mimpi sebagai petunjuk Dalam dunia mistis, mimpi bukan sekadar gambaran acak dari pikiran bawah sadar, melainkan bisa menjadi media komunikasi antara dunia spiritual dan dunia nyata. Leluhur seringkali mengirimkan pesan-pesan penting melalui mimpi. Mimpi dianggap sebagai cara leluhur memberi petunjuk, peringatan, atau solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Namun, di zaman sekarang, banyak yang mengabaikan mimpi sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal, bisa jadi itu adalah pesan dari leluhur yang perlu Anda dengarkan. Apakah Anda pernah bermimpi tentang sesuatu yang terasa sangat nyata? Namun Anda abaikan? Misalnya, mimpi tentang bencana alam atau kejadian buruk seringkali dianggap sekadar mimpi buruk, padahal bisa jadi itu adalah peringatan dari leluhur untuk berhati-hati. 5. Gunakan weton untuk menentukan hari baik Leluhur percaya pada pentingnya memilih waktu yang tepat untuk memulai sesuatu. Tradisi perhitungan weton digunakan untuk menentukan waktu yang paling baik untuk melakukan kegiatan penting seperti pernikahan, pindah rumah, atau memulai usaha. Generasi sekarang sering menganggap tradisi ini tidak relevan dengan kehidupan modern. Padahal, memilih waktu yang tepat bisa membawa energi positif dan keberuntungan. Apakah Anda pernah memperhatikan tanggal penting dalam hidup Anda? Contoh nyatanya adalah banyak orang yang merasa usahanya gagal atau pernikahannya penuh masalah karena mereka tidak memperhatikan hari baik saat memulai sesuatu. 6. Selalu berdoa dan bersyukur Dalam setiap tradisi mistis, doa adalah salah satu bentuk komunikasi paling penting antara manusia dan kekuatan spiritual, termasuk leluhur. Doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi juga bentuk syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Generasi sekarang yang lebih rasional cenderung melupakan kekuatan doa dan rasa syukur. Mereka mengandalkan diri sendiri dan melupakan perlindungan yang bisa diberikan oleh leluhur. Apakah Anda sering berdoa dan bersyukur atas kehidupan Anda? Sebagai contoh, banyak yang merasa hidupnya stagnan atau penuh masalah karena kurang berdoa dan bersyukur, lupa bahwa ada kekuatan spiritual yang bisa membantu mereka. Mengabaikan pesan-pesan mistis dari leluhur berarti mengabaikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan spiritual yang bisa sangat berharga dalam menghadapi kehidupan modern. Banyak masalah yang kita hadapi saat ini sebenarnya sudah diprediksi oleh leluhur melalui pesan-pesan yang mereka tinggalkan. Dengan memahami dan kembali menghargai pesan-pesan ini, kita bisa menjalani hidup yang lebih harmonis, selaras dengan alam, dan terlindungi dari energi negatif. Apakah Anda siap untuk kembali mendengarkan suara leluhur Anda? Pesan mistis dari leluhur bukanlah warisan kuno yang harus dilupakan. Sebaliknya, pesan-pesan ini adalah bentuk kebijaksanaan yang bisa membantu kita menghadapi tantangan zaman modern. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan gangguan, mendengarkan kembali pesan-pesan leluhur bisa memberikan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jangan biarkan kebisingan dunia modern membuat Anda kehilangan warisan spiritual yang sangat berharga ini. Mulailah dengan membuka hati dan pikiran Anda. Dengarkan tanda-tanda di sekitar Anda, dari mimpi, firasat, hingga perasaan intuitif. Pesan-pesan mistis dari leluhur mungkin sudah hadir dalam hidup Anda, tetapi Anda belum memahaminya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pesan apa yang pernah Anda rasakan dari leluhur? Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita diskusikan dan saling belajar untuk menghargai warisan leluhur kita. Terima kasih. Terima kasih.